Pernikahan Pernikahan merupakan momen paling bahagia dan sangat dinantikan bagi setiap pasangan. Bahkan tidak sedikit pasangan yang menikah dengan jumlah mahar atau mas kawin yang fantastis. Tapi hal itu tidak berlaku dengan pasangan yang satu ini. Pasangan ini menikah dengan mahar yang terbilang unik dan cukup murah sehingga jadi perbincangan. Baru-baru ini sebuah video yang memperlihatkan perkawinan pasangan muda-mudi di Lombok Tengah, viral di media sosial. Video itu memperlihatkan pernikahan sepasang pengantin, Yudi Anggata, 24, warga Desa Braim, dan Helmi, 20, warga Desa Jurit, Lombok Tengah. Hanya bermodal sandal jepit dan segelas air putih, lelaki di Desa Braim, Kecamatan Praia Tengah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menikahi sekasihnya yang lebih muda dari dirinya. Pasangan tersebut telah sang menjadi pasangan suami istri pada Jumat, tanggal 3 Juli tahun 2020. Namun, terdapat keunikan dalam video yang viral itu. Mas kawin yang diberikan dalam pernikahan itu adalah sandal jepit dan segelas air. Dalam video itu terlihat Yudi yang mengenakan kemeja putih dan sarung merah beberapa kali mengulang pengucapan ijab kabul. Sementara Helmi yang mengenakan busana merah muda duduk di sebelah kiri Yudi. Perempuan yang berprofesi sebagai model itu hanya tersenyum melihat pasangannya itu. Saat dikonfirmasi kompas.com, Helmi mengatakan, mas kawin segelas air putih dan sandal jepit itu merupakan permintaannya. Perempuan yang merupakan model video klip lagu tradisional Sasak itu mengaku tak ingin memberatkan sang suami. Setelah akad nikah, Helmi langsung meminum air yang berada di gelas keramik berwarna coklat tersebut. Sementara, sandal jepit yang merupakan mas kawin lainnya hendak dipajang. Helmi mengaku tak punya alasan lain meminta sandal jepit sebagai mas kawin. Sekali lagi, ia mengaku tak mau menyulitkan suaminya. Selain itu, ia ingin sandal jepit itu menjadi kenangan yang bisa dibagikan kepada anaknya nanti. Pasangan itu tampak sangat bahagia. Walau hanya bermahar sandal jepit berwarna putih dan segelas air putih, keduanya akhirnya bisa bersatu. Dalam prosesi ijab kabur, terlihat sang mempelai laki-laki hanya memakai kemeja putih polos lengkap dengan peci warna hitamnya. Sedangkan sang wanita tampak menawan dengan mengenakan jilbab warna merah muda. Yudi tampak sedikit tegang. Bahkan, ia sempat salah saat mengikuti ucapan sang penghulu. Gelap tawa dari anggota keluarga dan sejumlah warga setempat pun menghiasi acara ijab kabul itu. Tak hanya itu, kejadian lucu pun terjadi saat Yudi mengucapkan mahar pernikahannya yaitu sandal jepit dan segelas air. Ia tampak menahan tawa saat mengatakan mahar tersebut. Tak hanya Yudi, mempelai wanita hingga saksi juga terlihat tertawa saat mendengarnya. Walau sempat salah ucap saat prosesi ijab kabul, Yudi pun akhirnya resmi menjadi suami Helmi Usai mengulanginya dengan benar. Dengan mahar yang sangat sederhana, keduanya akhirnya sah menjadi pasangan suami istri. Di akhir video, pasangan itu memamerkan mahar berupa sepasang sandal jepit. Selain itu, sang mempelai wanita juga tampak meminum air dari sebuah gelas yang bertanda bahwa air itu merupakan mahar dari pernikahan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!